Dan itu usahakan bangun sebelum terbitnya pajar Kalau bahasa orang tua kita dulu Nyemput rejeki itu Sebelum ayam berkokok Kalau kita bangun sudah ayam berkokok Uji orang tua kita dulu Rezeki kamu dimakan oleh Dimakan oleh ayam Mangkuknya kamu Beringasan makan kalau ayam Karena rezeki kamu dimakan oleh Ayam Sama dengan ibu-ibu Kalau sholat maki telkung atau mau kena yang tipis Ada mau kena yang harga 3 limu itu kan Yang teripis nerawang Apa namanya jilbab Bapak berjilbab tidak rambutnya kejinguhan Tidak sah itu Karena dia nyeplak au Kecuali bapak pakai pakaian yang tebal Dibungkus dengan muka Muka nah itu tidak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bangdaya disini Di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Hari ini kita akan mengawali Pembahasan kitab Hidayatul Hidayah Mulai sekarang Pasanglah niat dalam hati Untuk tidak aksen Sampihatan kitab ini Sekarang baca al-fatihah Masih-masih di dalam hati Berdoa dengan Allah Karena ketika kita mulai belajar ini Bapak ibu para jamaah Yang dimuliakan oleh Allah Pada saat itulah Kita kemudian Setan ini masuk Setan mulai masuk Mulai menggoda Ketika ibu nak mulai belajar Ini kan sudah mulai belajar kitab ini Harus burut Nah biasanya kalau sudah mulai Nak belajar ini Godaannya banyak Yang jualan Ada yang nak nampak Jualanannya Yang usaha Ada yang nak Kontrak usahanya Yang gawian Ada tawaran lemburnya Yang hobi Kadang-kadang Jadi takitkan di dalam hati Minta dengan Allah Malam Jumat Dedikasikan diri Untuk belajar Di majlis Asmaul Husna Jadi halangan dan rintangan itu Kaya dipinggirkan oleh Allah Yang bisnisnya Digantikan oleh Allah Malam lain Yang usahanya Insya Allah Digantikan oleh Allah Malam lain Yang lemburnya Digantikan oleh Allah Malam lain Yang hobi mancing Mancingnya Digantikan oleh Allah Malam lain Soalnya mudah-mudahan Digeser oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kemudian Tidak mengurangi jatah Untuk belajar Di malam Jum Malam Jumat Baik Kawan-kawan semua Nanti malam Jumat depan Saya akan khusus bercerita Tentang fadilah Menuntut ilmu Biar semakin semangat Bapak ibu Kawan-kawan Bahwasannya Para penuntut ilmu ini Kalau dia wafat Tenazahnya Hidak langsung Apa namanya Hidak lagi terima tanah Tapi langsung masuk Ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Akan langsung disambut Oleh para malaikat Malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Menuntut ilmu ini Mulai dari buayan Sampai ke liang lahat Artinya Tidak ada Bapak ibu Bercerita Ustaz Aku lah tua Umur lah 40-50 Aku baru Aku terlambat Tidak ada istilah Untuk terlambat Asa ada niat Untuk belajar Mantepkan hati Belajar dengan Sungguh-sungguh Belajar dengan Dengan sukacita Jadi Biar jeringankan oleh Allah Sama tak saya dulu Ketika saya mentakitkan Untuk mulai ngajar Malam kumat di rumah ini Begitu banyak Tawaran-tawaran Untuk keluar Ceramah di sana Ceramah di sini Dan Alhamdulillah Saya bisa menangkis Sampai hari ini Dari 2010 Sampai 2021 Alhamdulillah Saya selalu hadir Di majelis Samaulullah Cuma sekali Selama 21 tahun ini Saya Eh sama 11 tahun Saya tidak ngajar Cuma sekali Waktu itu Istri saya Di rumah sakit Waktu kami nak kontrol Waktu itu Kena penyakit lamu Yang remes itu Pada saat itu Dokternya Banyak antrian Tidak bisa ditinggalkan Sehingga saya telat Sampai di sini Saya nelfon Ustad Kiyagus Suryuddin Kalau tidak salah Waktu itu Menggantikan saya Ya rasanya cuma sekat dua kali Sekali lagi Saya telat Landing pesawat Nah pesawat saya Dari Jakarta Saya pulang ke Palembang Waktu itu sudah pas Saturannya Cuma landing Pesawatnya Delay Saya nyampe ke sini Telat Dua kali itulah Anda tidak berzikir Selama 11 tahun Jadi keterlaluan Kalau kawan-kawan sekalian Nak belajar Absin terus Anda yang ngajar Dua Dua kali Cuma Allah ini Tujuh hari Waktu ini Dari Senin Sampai Ahad Jangan nak dipecik Hari Kamis Kira-kira ada lembur Mbak lembur hari Senin Kira-kira ada bisnis Mbak bisnis hari Hari Selasa Kira-kira nak mancing Mancing malam Malam Rabu Kemis Balik Kita nak mulai Bejekir Jadi Apa namanya Mengurangi Kajatai kita Untuk tak Taklim Tapi Iwaknya Antara ke rumah Bunya mancing Mbak Iwaknya Tak katik Baik Kawan-kawan semua Iwak-kawan Sampai Bapak ibu Mulaikan oleh Allah Kita akan Memulai bab Awal Ini mulai dari Pertama Mbak Makanya saya bilang Bapak-bapak Kawan-kawan Pasang niat Untuk Tidak absen Karena kita akan Memulai dari awal Pengajian kitab Bidayah tul hidayah Karangaf Imam Al-Ghazali Ini kitab sederhana Singkat Tapi sangat baik Untuk kita Pelajari Bab yang pertama Adalah Tata cara Bangun dari tidur Wahai saudaraku Berusahalah Agar engkau Selalu bangun Sebelum terbitnya pajar Atau ajan subuh Jadi kata Imam Al-Ghazali Usahakan bangun itu Sebelum terbitnya pajar Sebelum ajan subuh Kalau bisa dan sempat Laksanakan Salat sunat tahajud Duk usahlah Nak 8 rokaat 3 rokaat wetir 2 rokaat Baya jadilah Dua rokaat Baik Jadilah Asa istiqamah Daripada Sekali tahajud 8 rokaat Tambah wetir 3 3 bulan Dah tahajud Masih mending 2 rokaat Tapi Nyambung Terus Goyur 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 wetir Kalau sungkan 3 Sikok Bajajilah Usahli sunatan rokaatan Usahli sunatan wetri Rakaatan Allah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum 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 Itu baik Sungkan besok 2-1 Yang penting kita istiqamah Cuma sekali-sekali Jangan 2-1 Terus Sekali-sekali 3 rokaat Malu juga dengan malaikat Kadangan kita Muka hati Berjam-jam Tahan Giliran wetir Tidak tahan Jadi usahakan Tapi minimal 2-1 Jadilah 2 rokaat tahajud 1 rokaat wetir Kalau kita kuat dan bisa 8 rokaat tahajud 3 rokaatnya Wetir Ajib itu bagus Dan itu usahakan Bangun sebelum terbitnya pajar Kalau bahasa Wang tua kita dulu Nyemput rejeki itu Sebelum ayam Bekuk Bekuk Kalau kita bangun Sudah ayam Bekuk Uji wang tua kita dulu Rejeki kamu dimakan oleh Dimakan oleh Ayam Mangkunya kamu Beringasan Makan telur ayam Karena rejeki kamu Dimakan oleh Ayam Mangkunya Kata Imam Al-Ghazali Usahakan bangun Sebelum terbitnya pajar Atau sebelum Ajan subuh Laksanakan sholat Tahajud Ditambah dengan wetir Lalu sambil menunggu Ajan Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ajan Laksanakan sholat sunat Kobliya subuh 2 rokaat Di rumah Bagi yang rumahnya Dekat dengan masjid Tapi kalau loka Terlambat sholatnya Subuhnya Bakal masbuk Maka utamanya Loha sholat sunat Di Di masjid lain Memang seutama-utama Sholat sunat itu Di Di rumah Kalau rumahnya Dekat Encik Rasulullah Sebelahan Dengan masjid Kalau Encik Ustaz Ya Apa nak kau beli Di rumahnya 23 Kamu Di rumah Mertua itu Di dua ulu Kelebu Kalau kau Bukan rumahnya Kelebu Zatiyahnya Kelebu Kalau dia sholat Kobliya Di rumah Dua ulu Nak ke masjid Al-Iqmal Maka beliau Kalau saya Kobliya Di rumah Saya tunggukan saja Selesai Karena sholat sunat itu Menghiasi Rumah kita Sholat sunat Dua rokaat Biasa jalan ke masjid Lalu kemudian Jika engkau Bangun dari tidur Maka berusaha Agar yang pertama Engkau ucapkan Atau yang engkau pikirkan Adalah zikir Kepada Allah Makanya Ada doa Bangun dari tidur Ini agak panjang Kalau aku bacanya singkat Alhamdulillah 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 Saya duduk Kalau aku duduk Baca ayat kursi Baca ayat kursi Ditiupkan di tangan Seperti itu Bangun Niyupkan ayat kursi Di tangan Baca ini Oleskan ke muka Oleskan ke muka Gosokkan ke seluruh badan Turun sampai ke kaki Itu padilahnya Kata guru Badan kita Disehatkan oleh Allah Itulah salah satunya Rahasia Kenapa saya kelihatan Belagak terus Ya ini Itu rahasianya Kita kebagikan Dengan kamu malam hari ini Jadi kalau saya Baca Alhamdulillah 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 Baca ayat kursi Tiupkan ke muka Tiup Bagaimana Banyak ludah Mampu Banyak ludah Kamu bangun Dari tidur Tiup-tiup Di sini Tidak usah Hawanya Gosokkan ke muka Gosokkan ke badan Sampai ke Ke kaki Baru saya berjalan Ke kamar ngandi Ngambil uduk Itu yang selalu Saya laksanakan Dari semenjak dapat Amalan itu Dari saya punya guru Saya laksanakan Dan Alhamdulillah Badan sehat Badan Badan sehat Ada doa yang Diajarkan Di bawah ini Doanya agak panjang Alhamdulillah Itu minimal Sampai situ Kalau apal Kami kembali Kami masuk di waktu pagi Kerajaan adalah milik Allah Keaguman dan kekuasaan adalah miliknya Ya Tuhan semesta alam Kami masuk di waktu pagi Dalam kesucian Islam Dan pada janji ketulusan Yang telah pada agama Nabi Muhammad Juga milah kakek kami Ibrahim Dengan penuh pasrah Dan lurus Dan Ibrahim Tidaklah termasuk Orang-orang yang musrik Ya Allah Karena kandakmu Kami masuk di waktu pagi dan sore Kami hidup dan mati Dan hanya kepadamu Jualah kami kembali Ya Allah Aku memohon kepadamu Agar engkau gerakkan aku Kepada setiap kebaikan Di hari ini Aku berlindung kepadamu Dari melakukan keburukan Di hari ini Baik yang kami arahkan Kepada seorang muslim Atau yang diarahkan Oleh seorang kepada kami Kami mohon kebaikan Yang engkau turunkan Pada hari ini Dan kebaikan Dari segala urusan Di dalamnya Kami berlindung padamu Dari keburukan hari ini Dan keburukan segala urusan Di dalamnya Bayangkan Kalau bapak ibu Sisti koma baca doa ini Pagi-pagi itu Sudah banyak keberkahan Yang didapatkan Ya Tulis boleh ibu Di tempat tidur Tulis Pakai karton besar Misalnya tau ya Ditempelkan Boleh Jadi bangun tidur Ya cari yang agak Di depan raya ini Jangan nak nyari-nyari dulu Bangun tidur Nak nyari tempelan Keladur Lembur ke dek Kelaju ini Dia cari bangun pajar Ya dah Jadilah cari tempelan Di dekat kita Biar mudah ngawasinya Ya Hati-hati Ini jangan doa lain Ini ada anak-anak Budak Sisti Dikani Siapa yang ngapel doa tidur Angkat tangan Budak saya Bu guru Apa doanya Allahumma Janibli Wajanibisayatina Ma'rojabtana Terkejut guru ini Di mana kau dapat doa itu Di pojok tempat tidur Papa Itu selalu dibaca Papa tiap malam Gila Jadi hati-hati Bapak Dia masih tempel doa kamu Budak macu Budak macu Ya dah Itu banyak budak kecil Dia tak ngerti Jadi jangan basing-basing Nempel doa Kali doa Ini tak bapak Doa Allahumma Jadilah Nabi Saitinah Ma'rojabtana Sudah Laka sumtulah Itu selesai Bapak ibu yang dimuliakan Allah Maka usahakan Kata saya Imam Al-Ghazali Bangun sebelum Apa namanya Matahari Keluar Sebelum waktu datangnya Waktu Pak Pajar Atau sebelum Ajan Subuh Lalu kemudian Ambil uduk Kalau nak baca Seperti saya bilang tadi Baca Kalau tidak Minimal baca doa Kalau nak bisa panjang macam ini Alhamdulillah Ambil uduk Sholat tahajud Dua rokaat Tambah wetir Satu rokaat Atau syukur-syukur Bisok Delapan rokaat tahajud Tiga rokaat Betir Berdikir Sambil menunggu Ajan subuh Setelah ajan subuh Kau beliau subuh di rumah Lalu berangkat ke masjid Melaksanakan sholat Sholat subuh Berjamaah Jika engkau Memakai pakaian Maka berniatlah Untuk menutupi Auratmu Sebagaimana Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Berhati-hatilah Jaman sangat baik Engkau berniat Untuk pamer kepada Para manusia Sebab hal itu Dapat menyebabkan Perugian di akhirat Jadi ketika bangun tidur Nak pakai baju Niatkanlah untuk Notifkan aurat Ibu Bapak Kawan-kawan Perhatikan aurat Dalam kitab Shafi Natun Najah Menurut saya Salim In Abdullah bin Sumer Auratnya laki-laki itu Apa namanya Dari pucuk pusat Sampai Bawa dengkul Saya sering menemukan Yang lanang-lanang ini Maka celana pendek Perasaannya Mentang-mentang lanang Nyingok ke pukang Tak apa-apa Padahal Paha itu Termasuk aurat Bagi laki-laki Kalau seluruh perempuan Seluruhnya adalah Aurat Kepali muka Dengan terlapak Telapak tangannya Maka seluruh perempuan Maka seluruh perempuan Wajib menutupi Seluruh tubuhnya Kalau laki-laki Minimal batas pusat Sampai dengkul Itulah batasan Aurat Jadi hati-hati Kalau sholat Misalnya Maki celana koyak Di paha Tidak say itu Karena Tidak menutup Aurat Sama dengan ibu-ibu Kalau sholat Maki telekung Atau mukana yang tipis Ada mukana yang harga Tiga limu itu kan Yang teripis Nerawang Apa namanya Jilbab Berjilbab Rambutnya kejinguhan Tidak say itu Karena dia nyeplak Aurat Kecuali Buku pakaian yang tebal Dibungkus dengan Muka Mukana itu Tidak apa-apa Tapi kalau memang Idak berbaju Tipis Apa namanya Mukana itu Kemudian tidak berjilbab Pulau Auratnya kejinguhan Maka hukum sholatnya Tidak say Nah ini yang harus Hati-hati Maka Berpakaian itu Niatkanlah untuk Menutup Menutup aurat kita InsyaAllah Kita akan belajar Besok lanjutkan Bak tata cara Masuk Kedalam WC Dan kamar mandi Malam hari ini Pelan Dikit Bahasanya Tetapi ini Kalau diamalkan Luar biasa Kita sudah masuk Bak pelajaran Tentang bangun Dari Dari tidur Maka silahkan Dipraktekan Dalam kehidupannya Sehari-hari Mulai malam hari ini Praktekan Apa yang diajarkan Oleh Manggo Jali Dalam kitab Hidayatul Hidayah Mohon maaf Bapak Ibu Silahkan Lanjutkan acara Dihibur oleh Hadro Makan malam bersama Bantu beringkas-beringkas Ini Dian ada Dian katik Ningsi sama saya Mansur mau ikut saya Siapa Nantar ini Win melo aku Siapa yang bawa mobil Ada yang bawa mobil Yang lain makan Saya mau Ke Geriagung dulu Mau ngelayat Bapak Putri Bapak Aji Herman Gero Mau rumah nunggu sini Sudah Jam 1 balik kita Jam 1 Ia mempergi dengan Akhir malam Terus balik Baik Bapak Ibu Yang dimuliakan oleh Allah Kita sambil salawat Mudah-mudahan Sedekah terbaik Bapak Ibu Akan Allah ganti Dengan sebaik-baik alasan Dua alasan Mudah-mudahan Sambil main hadro Sambil sedekah Mudah-mudahan Sedekah Bapak Ibu Allah ganti Dengan sebaik-baik Assalamualaikum Bapak Ibu